Karena kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga Desa Ladang Panjang, Kejamatan Sungai Gelam, Moro Jambi melakukan aksi protes. Mereka menanam pohon pisang dan mancing di lokasi jalan berlubang yang digenangi air. Warga di RT21 dan RT22, Desa Ladang Panjang, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi gelar aksi protes terhadap jalan rusak di wilayah mereka dengan cara menanam pohon pisang di jalan itu. Aksi yang dilakukan warga ini sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki kerusakan jalan yang kondisinya semakin parah. Jalan poros Kabupaten yang mengalami kerusakan itu memiliki sepanjang sekitar 5 km, apalagi jalan itu menjadi akses satu-satunya warga untuk menuju fasilitas pendidikan. Salah satu warga sekitar bernama Arianto mengatakan, selain menghambat aksi siswa menuju sekolah, kerusakan jalan yang terjadi selama bertahun-tahun ini juga mengganggu jalannya roda perekonomian masyarakat. Inilah protes kami karena jalan ini enggak pernah dibantu jamaat oleh pemerintah, jadi ini bisa dibilang jalan masih swadaya masyarakat untuk pengerjaannya, perbaikannya. Jadi kami harap dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten bisa membantu perbaikan jalan di sini. Ya kalau untuk warga sini enggak harus aspal atau apapun, yang penting minimal pengerasan atau apa gitu lah. Tak hanya menanam pohon pisang dan pohon kelapa, di tempat yang sama warga juga melakukan aksi teatrikal dengan memancing ikan di jalan berlubang yang digenangi air. Sementara itu, Ahmad Jafar, ketua RT21 Desa Ladang Panjang mengatakan, selain sulit dilintasi, kerusakan jalan ini juga kerap menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh. Mirisnya, jalan itu tak bisa dilalui saat hujan dras mengguir wilayah setempat. Jelas kami tiap hari, kami lewat kerja tiap hari lewat sini Pak ya. Jadi anak sekolah pagi, apalagi pas kalau hujan itu licin. Jelas sarok kami lewat tiap hari. Kasian anak kecil yang sekolah itu kan. Seperti susah enggak, Pak, warga ada yang lagi sakit atau mau melahirkan Pak itu? Nah itu, termasuk itu. Selain warga sekitar, kerusakan jalan poros kabupaten ini juga digeluhkan oleh para pengendara motor yang sering melintasi di area itu. Sungguh-sungguh menderita, apalagi di sini adalah jalan satu-satunya untuk anak sekolah, akses kesehatan, hasil pertanian lalunya lewat sini. Jadi kalau musim hujan itu hasil pertanian kami terhambat, anak sekolah bisa tidak sekolah, karena jalan memang tidak bisa dilalui. Jadi untuk ibu-ibu yang ngantar ke sekolah, jelas tidak berani nunggu bapak-bapaknya, bapak-bapaknya bekerja gitu loh Bang. Susah Bang, ketika hujan jalan licin, yang terutama anak sekolah yang kasihan. Ya untuk kedepannya semoga pemerintah segeralah memperbaikinya, supaya akses untuk perekonomian itu semakin maju, untuk anak sekolah pun semakin lancar. Warga berharap pemerintah Jambi dapat segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang berada di desa Ladang Panjang, kecamatan Sungai Gelang, Kabupaten Moro Jambi tersebut. Dari Moro Jambi, Jambi Eko Wijaya, National TV melaporkan.